Kita lanjutkan, jadi saya sudah membahas beberapa contoh dari cara penyelesaian PDB order 2 dalam homogen Termasuk contoh yang saya singgung juga adalah tentang oscilator harmonik Kita bisa memodelkan fenomena oscilator harmonik sebagai suatu persamaan diferensial biasa order 2 Pada kasus sederhana kemarin, homogen Dan kita bisa tunjukkan bahwa solusi dari persamaan diferensial tersebut menunjukkan fungsi oscilasi Kita tunjukkan bahwa hasilnya adalah sinus ataupun cosinus Nah, saya akan mengeksplore lebih jauh tentang sifat atau karakteristik dari solusi PDB order 2 homogen ini Berdasarkan nilai-nilai dari konstanta A2, A1, dan A0 Kemarin kita sudah bisa faktorkan secara umum Kita bisa tulis persamaan tersebut ke dalam D-A plus dikali D-A min bekerja pada Y Dimana A plus dan A min itu definisinya adalah akar-akar dari persamaan kuadrat Yang koefisiennya adalah A2, A1, dan A0 Kita dapatkan A plus, A minus dari rumus ABC Nah, kalau Anda ingat tentang persamaan kuadrat atau akar-akar persamaan kuadrat Ada besaran yang kita namakan sebagai diskriminan Yang ini namakan sebagai diskriminan adalah A1 kuadrat minus 4, A2, A0 Ini yang kita namakan sebagai diskriminan Apa maksud dari diskriminan? Mereka dinamakan diskriminan karena nilai dari pengurangan atau penjumlahan ini Akan mempengaruhi jenis dari akar-akar persamaan kuadrat Anda lihat diskriminan ini sebenarnya ada dalam akar Dari A plus atau amin Sehingga kita bisa klasifikasi diskriminan ini menjadi tiga Bisa menjadi tiga Diskriminan ini bisa bernilai Lebih besar dari nol Kalau A1 kuadrat itu lebih besar daripada 4, A2, A0 Maka nilai ini akan lebih besar daripada nol Dia juga bisa bernilai sama dengan nol Ketika A1 kuadrat itu sama dengan 4, A2, A0 Atau dia bisa sama dengan lebih kecil daripada nol Ketika A1 kuadrat itu lebih kecil daripada 4, A2, A0 Nah, dalam materi persamaan kuadrat Akar-akar persamaan kuadrat Ketiga klasifikasi ini Akan menentukan karakter dari akar-akar tersebut Jika diskriminannya lebih besar daripada nol Apa yang terjadi? Kita tahu bahwa akar-akarnya Itu real Dan berbeda Anda lihat kalau Akar, apa besaran dalam akar ini lebih besar daripada nol Artinya positif Maka akarnya real Akarnya real Dan nilai dari A plus dan A minusnya akan berbeda Karena sesuatu ditambahkan dengan akar real tersebut Akan berbeda dengan sesuatu yang sama Dikurangkan dengan akar real tersebut Jadi nilainya Di sini saya bisa klasifikasi A plus tidak sama dengan A minus A plus tidak sama dengan A minus Tapi keduanya Adalah Bilangan real Jadi saya tulis dalam notasi matematika seperti ini Ini notasi ini menyatakan bahwa A plus dan A minus ini adalah Anggota dari himpunan bilangan real Ini simbol untuk bilangan real Oke? Nah kalau diskriminannya sama dengan nol Apa yang terjadi? Kalau akar ini Isinya nol Maka akar nol adalah nol Kalau akar nol Maka Suku Setelah plus minus ini akan nol Dengan kata lain Maka A plus ataupun A minus nilainya sama Yaitu Min A satu Per dua A dua saja Paham ya? Dengan kata lain Maka A plus itu akan sama dengan A minus Istilahnya adalah kita memiliki yang namanya akar kembar Ya Dan karena selama ini kita berbicara dalam konteks Bahwa A dua, A satu, dan A nol ini adalah Bilangan real Maka min A satu per dua A dua Itu juga sama-sama real Jadi A plus sama dengan A minus Dan kedua-duanya adalah juga real Sekarang bagaimana jika diskriminannya kurang dari nol? Jika diskriminannya kurang dari nol Maka akar Tersebut adalah akar dari sesuatu yang negatif Kita sudah tahu kemarin Akar dari sesuatu yang negatif Itu akan menghasilkan bilangan i Ya kan? Kalau saya ingatkan kembali bahwa i Definisinya adalah akar Minus satu Sehingga Kalau misalnya saya punya Misalnya akar Sembilan Akar minus sembilan Maksud saya Kalau saya punya bilangan akar minus sembilan Apa ini? Saya bisa tuliskan dia seperti ini Saya punya akar minus satu Dikalikan dengan akar sembilan Akar minus satu adalah i Akar sembilan adalah Kita ambil yang positifnya tiga i Jadi disini saya punya tiga i Oke? Jadi Anda bisa Anda ada tahu cara mengoperasikan Atau bisa menggunakan bilangan i Dalam 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 penarikan akar Nah Kembali kesini Jika Apa yang ada dalam akar ini negatif Maka kita akan menghasilkan bilangan Imaginer Ya Atau Dalam 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 Bahasa Matematika Dalam bahasa bilangan Kalau Anda Anda punya penjumlahan suatu bilangan real Dengan penjumlahan suatu bilangan imajiner Maka Bilangan tersebut Hasil penjumlahan tersebut Itu masuk dalam kategori dari apa yang kita namakan sebagai bilangan kompleks Jadi disini Ya Anda lihat disini Baik A plus Maupun A minus Itu Anggota himpunan bilangan Saya namakan C Seperti ini artinya Kompleks Ini adalah notasi untuk himpunan bilangan kompleks Maksudnya Bilangan kompleks seperti apa? Misalnya saya punya Nilai 1 plus 2i Anda lihat Bilangan 1 ini bilangan real Ya Tapi 2i ini imajiner Jadi saya punya bilangan real ditambahkan dengan bilangan imajiner Maka 1 plus 2i inilah yang kita namakan sebagai bilangan kompleks Ini contoh Sama seperti pada kasus persamaan kuadrat Kita juga bisa mengklasifikasi solusi dari persamaan diferensial tersebut Jika kita tahu A2, A1, dan A0 Atau dengan kata kita bisa mengklasifikasi solusi atau karakter dari solusi persamaan diferensial tersebut Berdasarkan nilai diskriminannya Atau berdasarkan nilai A2, A1, dan A0 Nah, artinya apa? Berdasarkan klasifikasi diskriminan ini Kita bisa terapkan untuk persamaan diferensial Jadi, kalau saya punya nilai persamaan, punya suatu persamaan diferensial Dimana diskriminan dari akar-akarnya itu positif Maka Saya dapatkan solusi-solusi yang berbeda dan real Oke, saya tuliskan seperti ini dulu ya Jadi, kasus pertama Kasus pertama adalah ketika diskriminannya real Pada kasus pertama 4, A2, A0 Ini lebih besar daripada 0 Kemarin kita tahu Bahwa kita bisa tuliskan solusi dalam bentuk eksponensial Ya Maka di sini Y sebagai fungsi X Adalah suatu konstanta Dikalikan E pangkat A plus X Ditambah konstanta lain Dikalikan E pangkat A minus X Ini solusi yang sudah kita temukan kemarin Dalam contoh Ya Ini yang pertama Kasus pertama Kasus kedua Adalah Bagaimana kalau diskriminannya 0 Maka dia punya akar kembar Tapi sekarang problemnya Pada kasus persamaan difrensial Kalau dia punya akar kembar Artinya apa? Artinya kan bahwa A plus sama dengan A minus Dengan kata lain Maka solusinya di sini Menjadi Suatu konstanta Dikali E pangkat A plus X Ditambah konstanta lain Dikalikan E pangkat A plus X juga Ya kan? Jadi Kalau misalnya A plus sama dengan A minus Katakanlah saya namakan A plus Sama dengan A minus Maka ini saya namakan Ak Gitu ya Jadi ak inilah A plus Sekaligus A minus Karena sama Ak ini Ak ini kembar Maksudnya Dengan kata lain Maka apakah solusinya menjadi seperti ini? Apakah seperti ini? Karena sekarang A plus sama dengan A minus Ya kalau kita mau mengikuti Seperti Apa? Contoh sebelumnya Berarti ya memang seperti ini Gitu kan? Tapi kalau Anda perhatikan Suku pertama Maupun suku kedua ini sama E pangkat AK Dikalikan X Cuma beda di konstantanya doang Artinya saya bisa faktorkan konstantanya Jadi A plus B Dikalikan E Pangkat AK X Jadi bisa saya tulis seperti ini ya Tapi ini menimbulkan masalah Masalahnya di mana? Masalahnya adalah Kalau kita punya bersama Differential biasa Order 2 Maka kita harus punya Dua konstanta integrasi Tapi disini saya cuma punya Satu konstanta integrasi Yaitu A plus B saja Artinya Solusi yang kita dapatkan ini Belum umum Belum general solution Karena Saya cuma punya satu konstanta integrasi Saya butuh solusi lain Yang berbeda Paham ya? Yang kata lain Saya mengatakan bahwa Suku pertama Dan suku kedua Ini tidak berbeda Sama Akibat akar-akarnya kembar Lalu kalau begitu Bagaimana cara Mencari jalan keluarnya Jalan keluarnya Sebagai berikut Kita harus kembali ke Bentuk awal Seperti ini Oke kita kembali ke Bentuk awal ini Kalau sekarang Saya punya A plus Sama dengan A minus Maka Saya punya Bentuk seperti ini D minus Ak Dikalikan D minus Ak Bekerja pada Y Sama dengan 0 Ya Ini juga bisa Saya tulis sebagai D minus Ak Kuadrat Oke Oke Ini sama Ya Seperti sebelumnya Kita pecah Jadi dua persamaan PDB Orde 1 Yang pertama adalah Kalau saya Namakan ini Ku Maka saya punya Dua persamaan Orde 1 D minus Ak Bekerja pada U Sama dengan 0 Persamaan yang kedua Adalah D minus Ak Bekerja pada Y Sama dengan U Ya kan Sama dengan